Kalau kita bisa menjadi orang taqwa ini, apa jaminan ini? Baik, kata Allah, kalau Anda bisa menemukan orang-orang seperti ini dan diupdate dengan baik, bahkan Anda menjadi orang-orang seperti ini, maka kemanapun Anda beraktifitas, aku akan berikan petunjuk, kata Allah. Tidak ada yang paling mudah kecuali ditunjuk, ya Allah. Anda ke kantor dapat petunjuk dari atasan, pekerjaan mudah. Anda kemana-mana ditunjukkan oleh Allah, mau bekerja, kasih mudah. Rumah tangga, mudah. Semua mudah. Dan ala melekat petunjuk itu. Makanya ketika petunjuk melekat, dimanapun beraktifitas sukses dan bahagia didapatkan. Turunlah Quran surah 65, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Kalau sudah jadi orang taqwa, maka kemuliaan taqwa melekat pada orang-orang itu. Waman yatbaqillaha yaja'allahu, wa yarozukhu min haithula, bagi Anda masuk pada level taqwa, satu, setiap urusan kehidupan yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Dua, Rizki tidak capai mencari. Bahkan Allah akan mudahkan jalannya, sampai Anda pun tidak menduga, tiba-tiba dapat, tidak seperti yang Anda gambarkan. Rizki. Tiga, Quran surah kedua, di akhir ayat 189. Kalau Anda sudah bertakwa, tingkatkan pada Allah, kata Allah, aku jamin. Tuflihun dari kata falah, sukses dan bahagia. Apapun yang kau kerjakan akan sukses, apapun yang kau lakukan akan bahagia. Selanjutnya, Al-Baqarah di akhir ayat 282. Tingkatkan taqwamu kepada Allah, aku bikin pintar kalian, kata Allah. Kutambahkan pengetahuan. Anda tingkatkan taqwa, Allah jadikan ada peningkatan akselerasi dalam pengetahuan kita. Tuh, jadi orang taqwa, mudah hidup. Orang taqwa, Rizki gampang. Orang taqwa, sukses pekerjaan. Orang taqwa, bahagia hidup. Orang taqwa, pasti pintar. Ketika semua sahabat mengikuti pola ini, bakat tunjukkan kepada saya, siapa di antara mereka yang gagal? Ufman sukses, Abdul Rahman bin Awuf sukses, Abu Bakar sukses, Ali sukses, Abu Hurairah sukses, semua sukses. Tidak ada yang gagal. Allah sudah berikan keterangan itu. Berikan contohnya, dan sampaikan janjinya. Kalau dengan semua pembuktian itu, Anda belum yakin juga, dengan cara apa lagi, Allah memimbing kita untuk sukses dan bahagia dalam kehidupan.